Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Shalom om swastiastu Namo buddhaya dan salam kebajikan Kami dari kelompok 10 akan menampilkan video tentang Mary Beth Madeline Lahir pada 24 Agustus 1965 Merupakan seorang aktor berkebangsaan Amerika Serikat Yang memenangkan nominasi Academy Award Dia dilahirkan di Morton Grove, Illinois Dia berkarir di dunia film sejak tahun 1986 Bukan hanya menjadi yang paling mudah Mary Bethlin juga menjadi satu-satunya tunarungu Yang meraih Oscar pada masanya Dia menjadi inspirasi di dunia akting Dengan keterbatasan pendengaran yang dimilikinya Cerita perjalanan hidup Mary Bethlin Ayahnya adalah pengusaha dealer mobil bekas Dan ibunya merupakan penjual perhiasan Bethlin merupakan bungsu dari 4 bersaudara Bethlin masih berusia 18 tahun Ketika penyakit membuatnya kehilangan pendengaran telinga kanan Dan dengan 80% kemampuan mendengar dari telinga kiri Ketika masih kecil, Bethlin belajar akting di sebuah program Di Chicago dan mendapatkan peran utama Bethlin terus mengejar aktingnya hingga dewasa Sementara juga mendapatkan gelar dalam penegakan hukum di Harper College Sampai akhirnya dia mendapatkan pencapaian terbesarnya Sebagai pemeran utama dalam produksi film The Children of a Lesser God Di Chicago Tidak hanya itu, Bethlin juga memenangkan Academy Award Untuk artis terbaik pada 1987 Kemudian membintangi drama TV Rationable Dots with Mark Harmon Yang memulai debutnya pada tahun 1991 Pada 2009, Bethlin pun menjadi penulis Selalu menerbikkan bukunya Dan masih banyak lagi pencapaiannya Pesan moral yang dapat kita ambil dari Bethlin adalah Di balik kekurangan yang kita miliki Selalu ada suatu kelebihan yang luar biasa Jangan patah semangat Pantang menyerah Dan tunjukkan bahwa kita yang memiliki kekurangan Adalah seseorang yang sangat istimewa Terima kasih